KASIH MURID SEPANJANG MASA 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 KASIH MURID SEPANJANG KASIH MURID SEPANJANG MASA KASIH MURID SEPANJANG KASIH MURID SEPANJANG MASA KASIH MURID SEPANJANG MASA KASIH MURID SEPANJANG INYA staff administrasi dan juga OB nya juga diberangkat 65 guru kalau dikumpulin karena saya pikir tadinya sempat berpikir SD sendiri, SMP sendiri sempat juga pengen ada mau mengumrohkan atau segala macam cuman gak ininya adalah ketika saya pikir udahlah tanggung semuanya udahlah tanggung semuanya aja karena takut repot bolak-balik kan udahlah semua aja sekalian ya sekalian silaturahmi ini kan pasti sebelum aku sama Ben yang tanya orang paling deket dulu pasti yang waktu ingin punya ide gagasan ini ngomongnya ke siapa mas reaksi keluarga itu gimana saya cuman diskusi sama istri dan istri mengizinkan silahkan gitu ya awalnya gak langsung gitu ya cuman awalnya cuman seinget saya itu istri awalnya mandeng cuman wow apa istilahnya ini lumayan gila juga nih ini semua orang pasti bertanya gini semua orang komentar kita juga pertama kali kita melihat tadi pagi sebelum kita mulai sebelum kita tahu bahkan kita gak bertemu langsung dengan mas Freddy ini pasti orang sukses banget atau mungkin orang kaya banget kita sampe ngitung-ngitung berapa biayanya kalau orang bilang mas Freddy itu pengusaha sukses bertanya-tanya juga kerjaannya apa dan bilang ini pasti orang kaya setuju gak mas Freddy? relatif lah jawaban saya normatif relatif kayak kaya atau enggak yang jauh lebih sukses murid-murid itu ya pasti banyak mungkin saya hanya seujung kukunya itu banyak cuman mungkin yang apa ya punya daftar list untuk dibahagiakan masuk guru-guru itu mungkin jarang gitu saya sendiri sih basically saya sales aja mas saya sales internet gitu jadi makanya jangan bingung kalau lihat saya naik motor dagang kelilingan jadi niatnya ini bukan terbatas karena mungkin sekarang mas Freddy sudah bisa dibilang sukses punya rezeki yang cukup akhirnya ah saya punya rezeki yang lebih nih saya mau berangkatin tapi memang niatnya karena merasa sangat tersentuh dari foto tadi melihat guru-guru ini bisa merasa bahagia saya lihat guru apa namanya banyak itu banyak kenalan lah pak buat saya ini buat yang di rumah mungkin yang udah baca beritanya bingung masih terkagum-kagum kita yang ngobrol sekarang juga masih terkagum-kagum bertanya-tanya juga gitu kan untuk itu sekarang pagi ini juga telah bergabung bersama kita dengan salah satu guru mas Freddy di sambungan telepon sambungan video selamat pagi selamat pagi Ibu Dwi selamat pagi kita sudah bisa mendengar suaranya halo selamat pagi halo juga aduh how are you ken lah ken lah habis dari Singapura ibu Dwi ibu Dwi ibu Dwi gurunya mas Freddy waktu SD SMP atau SMA bu SMP mbak SMP bagaimana sih sosok seorang bagaimana sosok seorang Freddy Chandra waktu jadi murid ibu ya muridnya anaknya memang waktu itu ya pagu masih dirawat orang tukang masih rapi bajunya dan lain sebagainya baju dimasukin terus gak pernah gondrong gitu ya eh katanya dari SD SMP memang mas Freddy ini termasuk salah satu siswa yang pintar ya bu ya iya di SMP nya pintar ranking bu ranking aduh kalau itu lupa kita harus lupa bu Dwi kemarin setelah pergi nih kemarin tujuannya pergi ke Singapura dan Kuala Lumpur Kuala Lumpur gimana liburannya ketemu lagi dengan mungkin rekan-rekan yang sudah lama mungkin ada yang gak ketemu gitu kan terus pertama kali pas tau wah ini kita bakalan jalan-jalan barangkan sama Freddy gitu ibu apa yang pertama kali ibu pikirin bu ya seneng ya sebagai seorang guru ketemu mantan murid ketemu semua terikan teman-teman yang sudah pensiun mereka juga memberikan satu respon yang amat sangat senang sekali mereka happy semua oke itu dia ya bu ya kembali bergabung gitu sama rekan-rekan ibu kalau lihat senyumnya mas Freddy disini seneng banget karena mas Freddy ngeliat senyum Bu Dwi gitu yang semerekah itu gitu kan terus ikut-ikut waktu kemarin mas Freddy gak ikut pada jalan-jalan ya mas Freddy gak ikut gak ikut oh gitu tahu gitu saya yang ikut kemarin bu Dwi ada yang mau disampaikan gak ke mas Freddy pagi ini teman-teman juga kali ibu iya terima kasih Freddy ibu sudah di plesir king plesir king di piknikkan bahasa jawanya plesir king plesir king plesir king ini mungkin ada yang mau ditanya ke Bu Dwi ya apa ya mau ngomong apa atau mau ngomong apa ke Bu Dwi ya terima kasih lah sudah apa apa ya terima kasih sudah seneng aja sudah terima kasih saya sudah seneng mereka seneng itu buat saya apa ya namanya ya itu memang tujuannya hanya itu Bu Dwi juga pasti sudah seneng banget terima kasih Bu Dwi semoga sehat selalu terima kasih iya Bu hati-hati nanti ketemu jalan-jalan lagi kita Bu ya KT Ben besok kalau jalan-jalan Ben mau ikut sama Bu Dwi ya aku melu Bu aku melu ya tapi iya terima kasih banyak ibu ya selamat jumpa lagi terima kasih ibu aduh maksudnya ini waktu milih destinasi gitu Singapura Kuala Lumpur tuh kenapa? ada pertimbangan apa? yang non-visa gak usah pakai visa karena mereka rata-rata susah ininya akte kelahiran beda namanya penulisan beda bahkan banyak yang gak punya akte kelahiran banyak yang ngurus akte kelahiran gara-gara mau pergi ini malah denger-dengar harusnya Ben kemarin tuh Singapura Kuala Lumpur Thailand tapi kenapa gak jadi ke Thailand mas? karena fisik ya karena rata-rata kalau di maksudnya dihantem sampai tujuh hari berat fisiknya iya sih kalau umur juga mungkin semuanya juga tidak mudah lagi oke abis kendala apa aja sih mas? ya mungkin sulit-sulitnya kendalanya sebetulnya relatif nyaris gak ada cuman yang bikin deg-degan adalah karena ada beberapa yang baru operasi ada beberapa yang ada beberapa yang memang sudah memang sudah tua dan berat bahkan ada beberapa yang akhirnya gak jadi ikut karena memang fisiknya jadi kendalanya gak ada cuman yang penting dokter sudah ada yang penting dokter sudah ada dan apa disiapkan juga tenaga medisnya ada wah ada ikut what's up mas Freddy ikut salaman dulu mas Freddy ini gak berbiasa ini nih ya benernya ada respon dari para netizen juga karena sekarang tiba-tiba mas Freddy juga menjadi viral dan menjadi celebgram nih bener kita akan lihat respon positif dari para netizen nih wah ini waktu kemarin ini menjadi sosok yang inspiratif iya banyak yang bilang nih ya iya dan pertama kali yang mempost adalah add in via fact ya nah ini beberapa komentar dari para netizen silahkan mungkin silah ini ada yang bilang putra bilang uh salut banget gue gitu ada yang bilang juga kirain si peternak tapi salut sama Bapak Freddy semoga rejeki lancar dan jadi inspirasi amin gitu ya ada yang bilang walaupun Pak Freddy aduh ada yang bilang ada yang minta naik haji tadi kayaknya wah ini tuh bagus dan berbakti banget sama guru-guru-gurunya gitu kan semoga makin ditambah rizkinya amin mantap soul sumpah keren bet ini guru langkah orang kayak begini salut semoga berkah rejeki lancar terus dan selalu membantu yang membutuhkan tentunya aku suka banget tadi waktu ngobrol di belakang Mas Freddy ngomong gini mungkin banyak dari kita yang ingin menyenangkan orang yang kita kasihi gitu ya jaman sekarang tuh ada yang pengen pasti yang diinget kalau gak pacar bahkan gitu kan tapi jarang yang mengingat jasa seorang guru ya Mas Freddy guru betul banget yang menurut Mas Freddy itu berjasa sekali yang masuk dalam list yang harus di bahagia kan memang ya karena kesuksesan apa ya hidup kita sekarang kan salah satunya berkat guru juga jadi dan menurut saya guru itu apa ya salah satu komponen vital dalam bangsa ini gitu jadi bangsa kita mau jadi apa ke depan ya di tangan mereka itu karena kan nanti anak kita misalkan Mas Ben kan ada anak yang sekolah 8 jam apa berapa jam sehari itu ngadepinya guru-guru gitu kalau guru-gurunya aja guru-gurunya aja tidak dihormati dianggap profesi yang apa namanya dianggapnya profesi yang biasa-biasa aja yang gak ya gak ada penghormatan sama sekali rasanya pikir kurang pantas ya gitu ya makanya guru dibilang pahalan tanpa tanah jasa ya mungkin singkat sedikit buat teman-teman di luar sana karena Mas Freddy bisa dikatakan banyak yang sudah terinspirasi nih dari apa yang dilakukan sama Mas Freddy mungkin ada pesan untuk para yang nonton buat para masyarakat para netizen juga bagaimana mereka harus menikapi para guru kalau aku menggaris bawahnya untuk para generasi muda yang kadang tuh menganggap sepele guru kita juga berarti ya ada yang ada yang ya just inormasi aja ada yang gak jadi ikut gara-gara sedang dilaporkan oleh orang tua muridnya ya ini memang saya pikir ya itu ngenes ya bahasa bahasa jawanya itu ngenes gitu saya pikir sih apa namanya ya hormatilah guru maka mereka biarkanlah mereka memberikan yang terbaik kita akan dapat yang terbaik kasih yang terbaik kita pun akan memahasikan jadi yang terbaik saya terinspirasi banget saya akan memberangkatkan anak dan istri saya ben ben memberangkatkan guru SD SMP SMA kalau ngeberangkatkan keluarga namanya liburan dan bahkan Mas Freddy dia kemarin gak ikut terima kasih sekali Mas Freddy sudah hadir di Indonesia morning show saya masih bisa bilang luar biasa sekali apa yang Anda sudah lakukan mudah-mudahan ini menginspirasi banyak orang ini tentang sebuah penghargaan untuk orang yang sebenarnya sangat berjasa dalam kehidupan kita itu adalah guru kita sukses terus Mas Freddy sehat-sehat terus dan kami masih punya sejumlah informasi yang akan menarik lainnya Indonesia Morning misalkan segera kembali Mas benar biasa saya ingin saya tuh ngobrolnya